Al-Fatihah Jadi ahli dunia itu dianggap miskin ya Miskin dari rahmat Allah Walaupun kaya duitnya Dianggap miskin Mereka keluar dari dunia Maksudnya mati Keluar dari dunia Mati Namun mereka Masih belum Kenal Paling enak apa yang di dalam dunia Masya Allah Udah lama tinggal di dunia Masih belum kenal Yang paling enak di dunia Tuh orang miskin Ahli dunia Udah lama Tinggal di dunia Masih belum kenal juga Ama paling enak di dunia Coba kalau ahli dunia ditanya Paling enak Entah hidup di dunia apaan Jawabannya Sono-sono yang jelek-jelek Ada yang paling enak di dunia Ada yang paling enak di dunia Qala ma'arifatullahi ta'ala Yang menjawab ma'arifah kepada Allah ta'ala Itu yang paling enak di dunia Tenterem hati kita Orang kalau sudah ma'arifah kepada Allah Bininya lupa Imam Sibawai Saking asiknya nilis kitab Bininya dicuekin Akhirnya kitabnya di Diapin tahu Bininya Saking apa? Saking asiknya tuh Ma'arifah 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 Lupa semua Saking Asik Nggak asik kan begitu Asik 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 bersama Kamu Bersama Allah Bukan yang macam-macam Asik Bersama Allah Jadi kalau udah bersama Allah Bersama Allah Bagaimana hatinya Merasakan Allah Mengawasinya Asik Sholat asik Kuasa asik Zikir asik Naji asik Nulis kitab Asik Maksiat Oganya Kayak ogah Makan Bangke tikus Maksiat Oganya Kayak ogah Makan bangke Tikus Pernah nggak kepikir Makan bangke tikus Nggak Kayak begitu asiknya Apa Asiknya Oganya kayak begitu Amat Maksiat Ada sampai Belum kayak begitu Malamnya Suplam Ya'rif Siapa yang belum Merasa Belum tahu Wa ma'rifatullahi Akmalul Lazzati Ma'rifat Kepada Allah Adalah Kelezatan Yang paling Sempurna Nggak asik Nggak asik Nggak enak Masya Allah Kamu Syaruh Al-Zalika Al-Imam Al-Gazzali Sebagaimana Telah menjelaskan Akademikan itu Oleh Imam Dalam Al-Gazzali Dalam kitabnya Ihyya Al-Middin Kemudian berkata Beliau Setelah itu Setelah menjelaskan itu Dalam kitab Asyara Dan bayan Kata beliau Kata beliau Karena sesungguhnya Orang yang Panjang Fikirnya Jadi Beliau Sampai Pikirnya Sebegitu Jauhnya Dalam Ma'rifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waqaudin Mukasyafa Dan sesungguh Mukasyafa Lahu baginya Min Asarimukillah Termuka Amah dia Amah beliau Apaan Rahasia-rahasia Kerajaan Allah Faham Faham Nggak Nggak Bisa Dideskripsikan Nggak Bisa Dideskripsikan Nggak Bisa Diutarakan Dengan lidahnya Nggak Bisa Pokoknya Asyik Asyik Enak Anjah Walau Syai'al Yasira Sekalipun Sesuatu Yang sedikit Maka Sesungguhnya Dia Yang orang Sudah sampai Ma'rifah Itu kepada Allah Dia akan Bertemu Fikol Dalam hatinya Ketika Terbukanya Kasyaf Min Farahi Daripada Kegembiraan Dia akan Ketemu Kegembiraan Asyik 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 Bersama Allah Bersama Kamu Maksudnya Allah Asyik Farhan Hatinya Gembira Hampir Saja Dia tidak Terbang Saking Asyik Nggak Kabur Dan Dia merasa Heran Merasa Takjub Daripada Dirinya Fisabati Pada Tetapnya Dan Pada Menanggungnya Bagi Kekuatan Gembira Dan Semangnya Gembira Juga Sama Jadi Takjub Nama Dirinya Yang Allah Berikan Seperti Itu Keadaan Itu Masya Allah Senang Wahada Mimalayudraku Illa Bidawki Ini Diantara Sesuatu Yang Tidak Didapati Kecuali Dengan Rasa Dengan Rasa Kalau Kalau Udah Rasa Enggak Bisa Orang Untuk Mempengaruhinya Rasa Udara Udara Rasa Kita Pengen Ojek Ojekin Untuk Berubah Enggak Bisa Kenapa Karena Dia Udah Rasain Udah Sampai Apa Udah Sampai Hakkul Yakin Udah Ngerasa Jadi Ada Ilmul Yakin Ada Ainul Yakin Ada Hakkul Yakin Ibaratnya Air di Gelas Sering Saya Contohkan Ya Kalau Ilmul Yakin Dia Tahu Kalau Air Itu Ada Di Dalam Gelas Walau Dia Belum Lihat Tapi Dia Tahu Kalau Air Itu Ada Di Gelas Air Itu Gelas Itu Terisi Air Dia Tahu Walau Dia Belum Lihat Itu Namanya Ilmul Yakin Kemudian Dia Lihat Air Itu Ada Di Dalam Gelas Itu Namanya Ail Yakin Kemudian Dia Minum Air Itu Masya Allah Enak Banget Air Airnya Dari Mana Ini Namanya Aku Yakin Bisa Enggak Dia Berpaling Enggak Enak Airnya Enggak 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 Bisa Enggak Dirubah Keyakinannya Enggak Bisa Itu Namanya Sudah Merasa Sudah Rahsyah Ya Sudah Merasakan Malam Ya Siapa Yang Belum Merasa Enggak Tahu Dan Cerita Tentangnya Itu Sedikit Manfaat Kalau Cerita Doang Kurang Manfaat Belum Merasa Gula Dapet Masalah Itu Beda Orang Dapet Cerita Mengerasa Beda Saya Ngerasa Sendir Ya Si Aku Berdengar Cerita Itu Beda Fahazal Kudru Ini Qadar Yunabbi Uka Akan Memperenghati Engkau Berkata Oleh Abu Sulaiman Ad-Dahrani Sesungguhnya bagi Allah Mempunyai hamba-hamba Yang tidaklah mereka dibuat sibuk Jauh dari Allah oleh Takut neraka Harapan surga Jadi takutnya neraka Harapnya kepada surga Tidak membuat dia Jauh dari Allah Maka bagaimana Dunia itu Bisa membuat sibuk dia Membuat sibuk mereka Jauh dari Allah Ta'ala Berkata sebagian surga Al-Karahi Kepadanya Meritakan kepadaku Wahai Aba Mahfuz Aba Mahfuz ini Bapak yang Mahfuz Ya Yang diperihara Ya Mahfuz salah satu sifat Daripada wali-walinya Allah Sesuatu apa yang membuat Bergejolak engkau kepada ibadah Semangat ibadah Bergejolak engkau kepada ibadah Dan putus Daripada makhluk Membuat ibadah aja Amin mahluk Udah gak mau Fasa kata Lalu beliau diam Ia berkata Ia berkata kepada Zikrul mawti Ingat mati Apa itu mati Ia menjawab Takut neraka Harapan surga Fakala Wa'ayu shay'in aza In malaka Hada Ya Wa'ayu shay'in aza Ya Wa'ayu shay'in aza Kullahu biyadihi In ahbabtahu Ansaka Jami'un dharika Wa'ayu shay'in aza Wa'ayu shay'in aza Sesuatu apa Hada ini In malaka Jika ia miliki Hada ini Kullahu seluruhnya Biarin dengan tangannya Ya Sesuatu apa ini Jika dia miliki Dengan tangannya Seluruhnya In ahbabtahu Jika Engkau cintai dia Ansaka Jami'un zadika Maka seluruh itu Akan membuat lupa Engkau Wa'in kanat Bainaka Wabainau Ma'rifatun Dan jika ada Di antara engkau Dan di antaranya Ma'rifat Kepada Allah Kafalka Jami'un zadika Seluruh itu Mencukupi Engkau Jadi intinya adalah Ma'rifat Kepada Allah Yang lainnya Kalah Kalau dah ma'rifat Kepada Allah Cukup semuanya Asyik Memahsyiat Jauh sekali Sudah asyik Kepada Allah Mudah-mudahan Kita diberikan Ya Allah Amin Selamat menikmati